Pemirsa 3 unit bangunan rumah semi permanen di kawasan jalan Puyuh Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Ludes, terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Seperti inilah kobaran api terlihat dengan cepat melahap 3 unit bangunan rumah di kawasan padat penduduk Jalan Puyuh, Kelurahan, Sadang, Serang, Kota, Bandung. Angin yang cukup kencang di lokasi yang padat dengan penduduk dan besarnya api membuat bangunan yang berada di sekitarnya ikut hangus terbakar. Isi bangunan yang mudah terbakar membuat para warga bersama petugas pemadam kebakaran bekerja ekstra keras untuk memadamkan si jago merah. Dugaan sementara api berasal dari tabung gas yang bocor di salah satu rumah. Sementara itu menurut pemilik rumah Tati, dirinya tidak mengetahui sumber api. Di atap rumahnya, saat diperiksa api tiba-tiba membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.